Sudah tiba di Qatar dan siap lobby FIFA, Eric Thohir. Bismillah, pulang bawa kabar baik. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir berharap bisa membawa pulang kabar baik dari Doha, Qatar terkait penyelenggaraan Piala Dunia U22-2023. Seperti diketahui, ketum PSSI Eric Thohir telah berangkat menuju Qatar pada Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023, malam WIB. Keberangkatan Eric Thohir ke Qatar ini memiliki tujuan untuk melobi Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, terkait tuan rumah Piala Dunia U22-2023. Saat ini nasib Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U22-2023 tengah berada di ujung tanduk. Hal ini terjadi buntut adanya pro dan kontra mengenai keikut sertaan timnas Israel pada Piala Dunia U22-2023 yang bakal bergulir di Indonesia. Ajang dua tahunan ini direncanakan bakal berlangsung pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni mendatang. Namun, saat turnamen segera bergulir, justru banyak suara sumbang. Adanya penolakan kedatangan Israel ke Indonesia pun menjadi sorotan. Bahkan perkara ini diakini FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U22-2023 yang seharusnya bakal berlangsung di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang. Setelah adanya pembatalan ini pun membuat Indonesia diakini bakal batal jadi tuan rumah Piala Dunia U22-2023. Situasi ini pun membuat Indonesia pemerintah ikut bergerak karena mereka pun berharap Piala Dunia U22-2023 tetap bisa bergulir di tanah air. Untuk itu, Presiden Ri Joko Widodo alias Jokowi mengutus Ketua Umum PSSI, Erik Thohir untuk melobi FIFA. Oleh karena itu, Erik Thohir dengan tim PSSI pun langsung menuju Qatar untuk bertemu dengan FIFA. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu terus memberikan kabar terbaru melalui akun Instagram pribadinya. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan sudah tiba di Qatar dan siap memperjuangkan anak-anak dengan melobi FIFA. Erik mengaku keberangkatannya ke Doha, Qatar ini ingin bisa membawa dan memperjuangkan mimpin anak-anak muda Timnas Indonesia. Pria berusia 52 tahun itu ingin bisa membawa pulang kabar baik. Sehingga nantinya tidak akan mematahkan mimpi anak muda tanah air. Bismillah, pulang membawa kabar baik, kata Erik Thohir. Alhamdulillah sudah sampai di Qatar. Untuk tim semua sudah siap untuk bertemu, bernegosiasi dengan FIFA. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk situasi saat ini. Mohon doanya dari masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!